Hai Kang 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 terus ketemu itu posisinya kita dari atas sana mau turun atau kita belum nyampe punya ketemu saya mau muncak ke muncak gunung nah belum nyampe kawah ada orang dikira saya tidur ternyata pasti lihat kayak ada itu luka disini terus saya videoin sambil manggil-manggil ternyata nggak berapa orang satu orang kondisinya gimana kondisinya bimbingnya udah ada lalatnya dia bawa barang-barang atau nggak ada nggak ada barang-barang apapun katanya pejara langsung lapor ya langsung lapor kalau mas sendiri tadinya mau apa ke atas mau muncak iya bertiga bertiga mau muncak tapi langsung turun setelah lihat itu nggak jadi ke puncak puncak gunung kampomas yang bernama Bapak berlupa umur 67 tahun dan dalam keadaan meninggal mudah-mudahan kepada anggota yang diberangkatkan untuk evakuasi diberikan kelancaran dan kemudahan dan selamat sampai ke bawah kemudian juga kepada keluarga yang di Jakarta karena ini merupakan orang Jakarta mudah-mudahan ada kontak dengan keluarganya dan segera di apa di identifikasi dan bisa diambil secepatnya oleh keluarganya itu saja korban satu orang dan dalam keadaan sudah meninggal dunia rencananya beliau tuh melakukan jarah sebab hari Minggu juga sudah ada di gunung kampomas ini malah kembali ke base camp tapi beliau yang almarhum pergi lagi ke atas untuk melakukan jarah kembali kendala untuk di gunung kampomas karena jarak dari lokasi base camp pendakian gunung kampomas ini selama perjalanan selama tiga jam perjalanan dengan jalan kaki dan mudah-mudahan dalam waktu turunnya bisa sampai dua jam kemudian cuaca juga disini tidak menentu kadang hujan kadang cerah dan sekarang mulai menjelang malam kita harus lebih berhati-hati lokasi detailnya emang di area mana Pak? ya arealnya sih sekitar 100 meter dari kawah gunung kampomas puncak kampomas terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya